Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini kita akan melaksanakan persiapan untuk praktikum minggu depan kalian dimana praktikum minggu depan kita akan melaksanakan seolah praktikum terbatas dimana akan ada pembagian kelas untuk praktik pada kali ini kalian akan belajar mengenai kendali motor tiga fase berurutan tapi yang mengendalikan PLC sama seperti yang lalu kalau yang lalu kita pengenalan IO nya dan bagaimana instalasi wiringnya dari PLC ke motor tapi sekarang ini kita coba menggunakan dua motor di sini Hai kalian akan belajar mengendalikan motor dan instalasinya saat praktik nah ini ada beberapa rincian mengenai praktikum Anda tetapi nanti mungkin agak disederhanakan ketika praktek karena mengingat waktu untuk praktek sangat terbatas dan kalian harus menyelesaikannya begitu Hai alat banyak yaitu ini komputer jinjing atau laptop jangan jadi yang punya laptop silahkan dibawa kemudian trainer panel PLC nanti PLC yang digunakan Omron kemudian toolkitnya kemudian nanti sumber listrik gigafase dan semoga saja kita bisa praktek dengan lancar ya dan sudah tersedia Hai kemudian nanti keselamatan kerjanya jangan lupa kita nanti juga akan menerapkan budaya kerja dan juga safety untuk menjamin keselamatan saat praktek insyaallah juga dengan doa yaitu pertama letakkan alat bahan di tempat yang aman dimana di area kalian dan jangan sampai berbahaya yang kedua menggunakan alat sesuai fungsi yang ketiga hati-hati dalam Hai bekerja pada benda yang bertegangan kemudian tatat telah tatat tip di bengkel kemudian langkah kerjanya yaitu siapkan segala perencanaan seperti gambar yang akan kalian bikin pada tugas kali ini adalah merencanakan semuanya yaitu gambarnya bagaimana alat dan banyak nanti apa yang digunakan kemudian gambar kerja rangkaian utama dan mengendali kemudian nanti saat praktek anda nanti Hai membuat instalasinya jadi yang dipersiapkan pertama adalah gambarnya alat bahan rangkaiannya kemudian nanti setelah itu baru Hai programnya juga begitu ini ya udah paham secara sebagian dan pasal dari anda sudah praktek kemarin ya mirip-mirip kemudian tugasnya yaitu membuat desain rangkaian utama kendali port dan beli dikumpul sebelum praktikum dimulai mungkin juga hari ini sebisa mungkin dikumpul karena apa kalian pada hari-hari berikutnya akan punya tugas dari pelajaran yang lain kalau bisa dikerjakan hari ini kerjakan hari ini harus bisa kemudian nanti setelah yaitu ini gambarnya yaitu ini adalah gambar dari wiring sistem tangen utama atau sistem tenaga Hai gimana Hai ini adalah menggunakan sumber tiga fase dan sumber tiga fase ini ini ya ada RST masih menggunakan warna sender yang lama nanti dilengkapi oleh MCB magnetik miniatur sirkuit breaker kemudian ini ada kontaktor magnetik kontaktor satu dan magnetik kontaktor dua digunakan untuk mengendalikan motor satu dan motor dua kemudian ini ada thermal over load relay jadi digunakan untuk pengamanan motor terhadap nanti ketika ada sumber ketika arusnya melebih dari arus motor sehingga motor akan lebih aman daripada tidak menggunakan ini kemudian berikutnya ini adalah lampu indikator yang nanti akan kalian sambung ke sumber sehingga kalau sumbernya off juga nanti akan ikut mati ya kalau MCBnya off dia akan mati kalau nyala dia akan nyala dimana sumber ini dihubung secara bintang begitu begitu terus kemudian berikutnya ini adalah motornya jadi motornya ada dua yaitu motor tiga fase satu dan 3 fase dua ini dihubung bintang ya bintang jadi sebenarnya cukup menggunakan dua mengatur dua kontaktor ini nyala dan mati bergantian nah kendalinya bagaimana kendalinya seperti ini akan kendalinya Hai kendalinya menggunakan dari sumber satu fase ya diambil dari sumber R dan netral dimana ketika digunakan ini maka yang dilakukan adalah kita identifikasi dulu komponennya apa yang pertama ini ini ada tombol start sama tombol stopnya digunakan untuk mulai dan mati kemudian ini ada MCB ya satu fase kemudian ini ada thermal overload relay thermal overload relay 1 dan thermal overload relay 2 ini nanti di dapatkan dari sini sebenarnya bisa mengisi ini jadi kalau ini ada papa ada failure ke arus yang berlebih dia akan bisa memutuskan rangkaian utama ini akan mati Hai yang bisa direset juga kemudian berikutnya nanti menanti kontaktornya outputnya itu ada di sini di alamat kosong-kosong dan alamat kosong satu ini nanti enggak boleh sama ya alamat ini sama ini karena biasanya yang alamat ini sama ini itu sudah sering dipakai jadi kemungkinan Hai sekrupnya sudah banyak yang yang enggak utuh kemudian isolasi sampingnya sudah pada patah kemudian mungkin doll skrupnya hilang dan lain sebagainya kalian bisa menggunakan alamat di alamat 11 itu ya nanti ini saya wajibkan membuat rangkaiannya di alamat 11 juga inputnya jangan disini terus jangan disini ya kalian akan dapat berlatih ketika nanti menggunakan alamat yang 1 CH begitu ya secara kemudian ada lampu-lampu itu begitu nanti mungkin begini dan ini nanti seperti itu begitu nanti silahkan anda buat programnya dimana programnya nanti memenuhi ini kerja dari panel kendali bila dapat sumber masing-masing fase MCB tiga masa dihidupkan maka lampu indikator fase akan menyala ketika tambah saat ditekan maka motor A akan hidup selanjutnya 5 detik kemudian motor B akan hidup apabila tombol stop ditekan maka semua motor akan mati namun apabila motor B belum berjalan dan tombol stop ditekan tidak akan berjadi apa-apa tombol stop hanya bekerja ketika semua motor ditekan hidup selanjutnya ketika kontak pengaman motor tor terbuka maka belgian memastikan semua motor akan matikan motor secara otomatis begitu ya Nah tapi ini disini sambungannya bukan ke motor tapi bukan digendalin PLC tapi ketika tornya nanti terbuka nanti akan mati semua termasuk PLC begitu ya kurang lebihnya mohon maaf silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di komentar dan saya harapkan dengan adanya YouTube ini kalian bisa mengulang-ulang penjelasan dan kalau belum paham ya diulang lagi begitu itu ya mungkin itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati